Shalom Roma 12 ayat 6 demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita kematian C.S. Lewis pada 22 November 1963 telah lama dibayangi oleh pembunuhan Presiden John F Kennedy pada hari yang sama meskipun peringatan kematian dan Lewis jarang menjadi berita utama pengaruh cendekiawan guru dan penulis Inggris ini di seluruh dunia terus meningkat 40 tahun setelah kematiannya bukunya terjual lebih dari tiga juta eksemplar setahun dan yang paling terkenal mere christianity The Scruted Letters dan The Chronicles Lewis of Narnia telah dicetak ulang berkali-kali bertobat dan menjadi Kristen saat sudah dewasa Lewis memanfaatkan pikiran dan imajinasinya yang tajam untuk bekerja dalam pelayanan kepada Tuhan sebagai penulis dan pembicara terkenal ia melanjutkan gaya hidup sederhana Michael Nelson telah menulis dua pertiga dari lo royalti bukunya dialokasikan untuk amal dia tidak pernah bepergian ke luar negeri bahkan ketika ketenaran membawa undangan ceramah dari seluruh dunia Lewis memberi teladan bagaimana seseorang yang hidupnya telah diserahkan kepada kuasa Injil Kristus dia menjalankan perintah untuk melayani orang-orang percaya melalui karunia yang telah Tuhan berikan tindakannya mendorong kita untuk menggunakan karunia pemberian Tuhan untuk kemuliaannya Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton!